Pasangan calon gubernur nomor urut 1 Milton Crosby memastikan pihaknya akan mencegah kecurangan terjadi di hari pencoblosan. Mereka pun akan mengerahkan 20 relawan untuk mengawal setiap TPS dan memantau perhitungan suara. Kita ingin supaya ada kejujuran dan keadilan, terutama dengan surat-surat suara cadangan. Surat suara cadangan ini kan dicadangkan untuk anak-anak yang umur 17 tahun. Sementara sekarang anak 17 tahun belum memiliki KTP dan E-KTP. Nah kalau itu dipakai bisa disalahgunakan untuk orang-orang tertentu. Jadi kita ingin mengawal supaya Kalimantan Barat ini melaksanakan demokrasi yang cerdas, demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang adil, jujur, dan bebas. Kira-kira itu filosofinya. Milton menyarankan agar panwas hadir di setiap TPS, sehingga panwas dapat bertindak jika ditemukan kejanggalan dan kecurangan. Sayangnya panwas hanya ada di tingkat kejamatan, hingga mereka merasa perlu mengawal langsung pencoblosan di tingkat desa.